Oke bosku, untuk komposisi obat-obatan yang kita pakai Belum masanya, yang kedua biasanya Kalau kalsium dicampur dengan NPK itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Selamat siang Salam sejahtera buat kita semua ya bosku Hari ini tanggal 5 Desember tahun 2022 ya bosku ya Alhamdulillah tanaman cabai kita telah memasuki usia 47 HST ya bosku Dan penampakan buah, bakalan buahnya sudah nampak jelas bosku Nah ini penampakan yang satu jalur ya bosku ya Secara umum, yang satu jalur ini sudah di atas rata-rata bosku Nah ini yang untuk dua jalur bosku Nah untuk tinggi tanamanya sebagian sih Ya banyak yang seperti yang satu jalur gitu loh Tetapi kelihatan di mata itu Apa namanya Masih kayak kecil-kecil gitu loh Karena mungkin posisi yang jarang Bosku bisa lihat juga Yang Yang dua jalur bosku ya Ini Buah-buahnya sudah Mulai kelihatan Satu Apa namanya Nah itu Isi dua Isi dua ini yang Tanaman normal tanpa sulaman Bagi bosku ya Ya Alhamdulillah Ya rimbun gitu loh Ya karena mungkin Secara visualnya saja ini Kelihatan jarang bosku ya Karena jarak tanamnya kita pakai yang 50 x 50 Sedangkan yang jarak untuk satu jalurnya itu Kita pakai 25 Satu baris Nah hari ini kita barengan nyepray ya bosku ya Harusnya nyepray kemarin Dua hari-hari ke 45 HST kemarin Cuman Karena cuacanya yang buruk Kita akan sudah sampai dua hari bosku Ini banyak lagi nyepray Bungi sidanya Bungi sidanya Kita pakai Nyepray ini Kita tambahkan Anu bosku Kalsium Supaya Bunga-bunga Tidak pada rontok bosku Bunga jadi buah semua gitu Nah ini kita lihat Sebagian ada yang Ini harusnya dua ini Lihat itu ada titik rontoknya kan bosku ya Nah itu bosku Jadi Fungsi kalsium Di fase Pembungaan ini perlu bosku Jadi Kenapa enggak Saya kocorkan dengan Dicampurkan dengan NPK Kemarin Ya satu Belum masanya Yang kedua Biasanya Kalau kalsium Kalau kalsium Dicampur dengan NPK itu Penyerapan tanaman Pada unsur K Itu Melemah bosku Jadi kurang Kurang efektif Kalau dicampurkan dengan ini Dengan Pengocoran Kalau untuk masa-masa Antara peralihan Antara dari Vegetatif Ke generatif Seperti ini Dan bosku juga Mungkin mau lihat Kemarin hasil Hasil apa Hasil remperan Yang kemarin bosku Alhamdulillah Daun bawah Enggak serimbun Yang dulu lagi Ini Kelihatan Jarang Jadi enak Kita nyepra itu Bisa masuk semua Bakaran buahnya itu Alhamdulillah Sudah Banyak nampak Bagus Itu bosku ya Nah itu Ini di usia 47 HST bosku ya Bahkan ada yang Sudah besar itu Nah ini Nah Oke bosku ya Ini banyak betulan Untunasnya Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah ini rahasianya bosku Jadi kita gak usah potong kucuk Kalau mau Tanaman kita Anakannya banyak Ada rumusnya bosku Kalau dipotong kucuk itu Nanti Risikonya Masa panenya mundur Biasanya 15 hari Itu baru bisa panen Wah ini bosku Untuk buah ori Ini memang Joss kok Satu Apa namanya Satu tangkai itu Satu cabangnya itu Dua-dua Ini istimewanya Ini istimewanya Bosku mungkin Kenapa yang dua jalur Jalan di Bahas khusus Belum bosku Saya masih fokus yang ini Karena Yang satu-satunya juga Ternyata Penangannya harus Super ekstra Bosku Ekstra Karena Apa namanya Risikonya lebih besar Penyakitnya itu Lebih ngeri Ini saya juga Mikir total Total Wanya mikirnya yang ini Oh ini buahnya bosku Ini mungkin ori Ori siluman ini Dari daunnya Beda dengan ori Pada umumnya Nah ini bosku ya Buahnya sudah Mentolos Mentolos Kelihatan Nah ini Fungsi Kajir yang dua jalur Juga kelihatan Sudah berfungsi normal Nah bosku ya Buat bos-bosku yang mau Tahu takaran obat Yang saya pakai Yuk Saya kasih lihat ya bosku ya Kita Lihat Mbahnya ini Nanti ngaduk Obatnya bosku Oke bosku Lanjut Oke bosku Untuk komposisi Obat-obatan Yang kita pakai Amunisinya kita pakai hari ini Kita pakai empat jenis Ini kalsium Ini mankose Bosku Ini obat ulat Dan ini obat kutu-kutuan Bosku ya Kita pakai empat Empat ini Nah cara mengemiknya bosku Hati-hati Bukannya apa ya Kita masukkan dulu yang Tepung bosku Supaya apa Tepung itu paling susah diaduk Jadi itu Masukkan dulu yang tepung Kita pakai Terserah Terserah Mau kapurnya dulu Atau mankosepnya dulu Terserah Nah ini mankosepnya Kita pakai Tiga sendok Gini bosku Untuk tangki 16 liter ya bosku ya Nah ini kita masukkan Tiga sendok Oke Untuk kalsiumnya bosku ya Untuk kalsiumnya Kita pakai dua sendok Dua sendok sampai tiga sendok Pule bosku Lihat tingkat Tingkat keguguran bunganya Kalau Keguguran bunganya tinggi Kita kasih tingkat sendok bosku Oke bosku ya Nah kita aduk dulu bosku Karena apa Kita masukkan Yang powder dulu Yang tepung dulu itu Karena dia lebih Susah anunya Susah encelnya Daripada yang Obat-obat yang cair Kayak gini bosku Nah lanjut Setelah kita aduk Kita masukkan Ini bosku ya Apa namanya Obat ulatnya Ulat Terus Apa namanya ini Untuk alat buah Kita pakai 20ml per tank Ya bosku ya Kita naikkan Karena Aromanya ini Ini kita pakai 15ml Sampai 20ml Bosku Ini habis Lipat habis Terus Kita masukkan Obamaktinnya bosku Bosku Terserah Mau Pakai Bahan aktif Eh Mau pakai Merek apa saja Yang penting Bahan aktifnya Obamaktin Ini Untuk menjalankan Kutu-kutuan Bosku ya Ini yang saya pakai Kalau bosku Pakai merk lain lagi Monggo Kalau bisa di rolling-rolling Bosku ya Tanky sudah di si setengah Aduh Itu Langsung Ditinggak ya bosku Ditinggak ke tanky Maksudnya Jangan ditinggak Diminum Oke Masukkan Ya Oke Bosku Oke ya bosku Semoga Video ini Bermanfaat Tepat bosku Semua Jika Ada Faitahnya Silahkan Tinggalkan Comment Like Subscribe Dan subscribe Karena subscribe Itu Gratis Dan Atas Segara apa yang saya sampaikan Apabila ada Terlangan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh